Selamat pagi teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk berkenalan Bukan dengan teman saya, bukan juga dengan orang, tapi dengan sebuah kendaraan Kenapa ini bisa menjadi sangat penting? Ini khusus buat kalian yang pengen belajar mobil atau belum bisa mengumudi Biasanya yang belum bisa mengumudi itu mereka banyak yang tidak mengenal kendaraan Maksudnya mengenal adalah ada apa aja di dalamnya Apa aja yang harus kita ketahui tentang mobil ini seperti tombol-tombol Seperti tombol wiper, sen, lampu, atau power window, atau rem, coupling, gas Semuanya itu perlu pengenalan Kalau misalkan kalian baru mengenal itu saat kalian kursus mengumudi Itu akan sangat menguras biaya Tapi minimal kalian tahu dulu sebelum kalian belajar kursus mengumudi Nah buat kalian yang mau belajar mengumudi Mungkin nanti saya bikinkan juga tutorial mengumudi Karena di video sebelumnya saya sudah sempat bikin Tapi karena ganti channel Jadi kali ini kita ubah channel ini menjadi channel otomotif Nah saya akan ajarkan mengumudi Tapi sebelumnya kita akan berkenalan dulu Ini dari nol banget ya Benar-benar super dari nol Dari pengenalan dulu baru nanti kita belajar jalan Sebelumnya kenapa ini Apa namanya Mobil yang saya gunakan Ini adalah jenis kijang Tahun 2003 atau 2004 gitu Pokoknya sekitar tahun agak tua lah gitu kan Tapi ini cukup mewakili mobil-mobil Jepang gitu Karena pada dasarnya mobil Jepang banyak kesamaan dari tombol dan fungsi-fungsinya Dasar-dasarnya aja ya Karena semakin canggih mobilnya akan semakin banyak tombol yang harus kalian pahami gitu kan Tapi untuk dasar ini sudah cukup mewakili mobil Jepang ya Karena biasanya kalau mobil Eropa atau mobil lain-lainnya itu banyak memiliki perbedaan Meskipun tidak terlalu banyak juga sebenarnya Nah langsung aja kita ke dalam dan berkenalan ada apa aja di dalam kendaraan ini Mulai dari pertama masuk Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ini handle Ini kunci sudah banyak tidak digunakan karena menggunakan remote Kemudian ini tuas kunci Nah dari sini aja teman-teman perlu ketahui Kalau yang sudah menggunakan remote atau sentralok Ada baiknya teman-teman tidak menggunakan ini Seperti mengunci atau mencopot Karena kenapa? Itu akan mempercepat sentralok teman-teman menjadi rusak Ada cara lainnya itu ada di sini Ini untuk membuka kunci semua ya keseluruhan Membuka dan menutup keseluruhan Nah bisa lihat teman-teman Nah seperti itu Begitu pula dengan apa namanya Kunci-kunci yang di semua pintu ini ada baiknya Jangan dibuka melalui kunci atau tombol kunci masing-masing Jadi bagusnya itu menggunakan sentralok Atau tombol yang ada di pintu sebelah kanan sini Nah itu dia Kita lanjut Dari kunci Ini dari tombol-tombol ini aja Sudah tanggung Ini buat buka pintu Tinggal tarik Dorong Nah ini speaker Tidak berpengaruh Kemudian ini ada auto Auto window Jadi kalau misalkan teman-teman ini Kalau tekan sedikit Dia akan kebuka Ini karena gak ada kuncinya Jadi kita gak Ini Gak buka Kalau misalkan kita tekannya banyak ke dalam Dia akan kebuka terus sendiri gitu kan Sampai habis Nah untuk Ke atas juga sama Kalau sedikit dia naik Kalau kita tekan kenceng Dia akan naiknya terus Gitu Tapi kalau sedikit Kalau kita lepas berhenti Nah itu kalau yang ada autonya Kalau mobil-mobil canggih sekarang Yang keempatnya ini sudah auto Tapi karena ini mobil lama Yang auto hanya ada di Punya supir aja Atau pengendara Nah ini untuk Kaca jendela Mungkin ya Kaca jendela yang ada di sebelah Kiri depan Ini Kiri belakang Ini kanan belakang Sama aja teman-teman Dorong diangkat gitu kan Yang ini Ini untuk mengunci Kaca Kaca yang ada di Penumpang Mau depan Ataupun belakang Kecuali yang Ini Yang pengemudi ya Agar Biasanya kan Kalau ada anak-anak Suka dimainin ya Power window yang ada disini Biar mati Biar mati Itu Kita tekan ini Nah mati Kita buka lagi Lepas lagi Nah Atau teman-teman Suka kebingungan Kenapa kok Kacanya gak bisa diangkat Mungkin dari pengendaranya Ini dikunci Ditutup Itu satu Kemudian Pindah ke Bagian sini Ini untuk Kaca Atau mirror Nah ini untuk kaca Ini untuk sebelah kiri Kita arahkan Jadi kacanya tuh Kalau misalkan Ini kurang Tinggi ke atas Karena kaca sepion ya Kalau misalkan Kaca sepion itu kan Kita penting banget ya Untuk mepasnya Ini pas banget ya Untuk mengatur kaca sepion Itu seperti ini Bodi kita kelihatan Tapi belakang juga kelihatan Biar kita tahu Posisi bodi kita Dari mana Nah untuk mengaturnya Melalui Tombol ini Kalau misalkan pengen atur Yang sebelah kanan Kita pindahkan ke bawah sini Ini tombolnya Macem-macem ya Yang penting R itu kanan L itu kiri gitu kan Itu Tombol tuh ada yang Menggunakan joystick Gitu kan kayak gitu Macem-macem Tergantung jenis mobilnya Kayak gitu Intinya untuk itu Mengatur kaca Karena mobil-mobil yang Sudah Otomatis semuanya Biasanya menggunakan ini Ada juga yang masih manual Harus diputar-putar sepionnya Gitu kan Itu Kita matikan Nah ini Ini adalah untuk lampu sorot Lampu kabut Sorry Lampu kabut Kalau misalkan off Lampu kabutnya off Gitu kan Kalau misalkan on Nanti kita nyalain ini On Kalau misalkan off Nyalain pun Gak bisa Ini untuk Pengaturan AC Jadi kalau misalkan AC nyalain Kita mau atur lagi disini Mau dimatikan Boleh ke kiri abis Kalau misalkan ke kanan Berarti full AC nya keluar Banyak Gitu kan Tengah-tengah ya sedang Gitu kan Ini untuk Atas bawah Kiri Kanan Kayak gitu Kemudian Kita pindah ke Nah ini Ini untuk Kunci Kita gunakan kuncinya Mungkin ya Kita pakai kuncinya dulu Nah Ini Untuk kunci Ini ada Look Ini tuh dalam keadaan ini ya Ini look Ini ACC Ini on Ini start Jadi ini look tuh mati Benar-benar mati Dan juga kalau misalnya kita putar Ini Langsung ke kunci ya Setirnya ya Keadaan look Terkunci ACC ini Menyala Hanya elektrikalnya aja Sorry Sebentar Nah ini menyala Tapi disini Tidak ada yang menyala Hanya untuk elektrikal Misalkan ini nih Kita bisa menyalakan Apa namanya Musik Instrument-instrument Kayak gini Jamnya nyala Ininya untuk Pengecasan juga Nyala Nah kalau misalnya kita matikan Semuanya mati Gitu kan tuh Nah ini kita nyalakan Ini semuanya bisa nyala Gitu kan Tapi mobil Tidak Apa namanya Yang lainnya masih pada mati Nah kalau untuk Ini untuk ACC ya Kemudian untuk on Kita putar sekali lagi Ke on Nah ini siap untuk starter Nah perbedaannya ada disini Lihat teman-teman Kita on Nah ini siap untuk starter Nah untuk starternya Kita berarti harus putar sekali lagi Ini kalau kita putar ke starter Mobil kuncinya akan balik lagi Setelah mobil nyala Kuncinya akan balik lagi Karena halnya untuk Menyambungkan Mungkin kayak kabelnya aja gitu kan Kita praktikan Tuh Balik lagi kayak gitu ya teman-teman Kita matikan lagi Kita lock lagi Baru bisa dicabut Kalau di ACC Ini gak bisa dicabut ya teman-teman Nah Kalau di ACC Gak bisa Kalau lock Baru bisa dicabut Nah seperti itu Kemudian disini ada Ini nih Ini tombol untuk lampu Putar sekali Itu lampu Teman-teman Sorry tadi Baterainya sempat mati Nah ini Satu seri Kedua lampu besar Atau lampu untuk malam Gitu kan Seri A tuh kabut Gitu kan Lampu kabut Nah seperti itu Kalau kita angkat Ini Lampu tembak Lampu tembak tuh Atau dim Jadi kita Kalau misalkan Ada Di ketemu jalan sempit Atau misalkan Fungsinya di jalan tol Kita kasih lampu tembak Mungkin teman-teman yang mengenal motor Tahu ya Ini tuh lampu tembak Kalau di mobil Itu diangkat sekali Meskipun lampu keadaan mati Ini akan tetap nyala Kalau diangkat Gitu Nah kalau misalkan Pengen lampu tembaknya agak lama Kita putur Nyalain ke lampu Besar Lampu yang sudah nyala Kemudian kita turun ke bawah Nah Ini udah Posisi lampu Jauh Nah kayak gitu Lampu tembak Lampu jauh ya Sama aja Nah itu Kemudian kalau misalnya kita Dorong ke depan Ini Yang nyala adalah lampu sen Sen depan Sen kiri Kalau misalnya kita Tarik ke belakang Ini yang nyala Sen kanan Nah ini Kiri Kanan Nah ini standby Kemudian yang disebelah sininya Ada tombol lagi juga Ini kalau misalnya kita dorong sekali ke depan Ini gak bisa puter ya Tapi macam-macam ada yang bisa puter juga Nah ini dasar-dasarnya aja Kalau misalnya kita dorong ke depan Ini wipernya nyala Wiper disitu nyala Kalau misalnya kita tarik sekali Itu wipernya juga sama Akan nyala Cuma nyalanya otomatis sekali-sekali Set Nyala Diam dulu Nanti dia nyala lagi Biasanya kalau hujan kecil kayak gitu Jadi kita gak harus terus Ngatik-ngatik ini Jadi dia otomatis sendiri Tapi gak terus-terusan jalan Karena hujannya kecil Nah kalau misalkan pengen terus-terusan jalan Kita tarik sekali Ini kan dari standby Dari standby Kalau dorong ini nyala sekali Kalau ini nyala otomatis Tapi dikasih jeda Kalau misalkan Kita tarik sekali lagi Ini terus-terusan nyalanya Nyalanya terus-terusan Tapi keadaannya standar Nah kalau hujannya deras banget Kita tarik sekali lagi Nah ini ngebut banget Jalannya wiper tuh Bersihin kacanya ngebut banget Nah apalagi kalau di jalan tol Biasanya kan meskipun hujan gak terlalu besar Tapi kalau kecepatan mobilnya lumayan kenceng Itu air akan nyampilnya juga banyak cepat gitu kan Jadi kita pakai yang ngebut Nah itu Kemudian yang penting lagi aja ya Ini disini ada untuk lampu stand 2 Nih nyala ini meskipun mobil keadaan mati Kalau misalkan ini tekan nyala Yang gambarnya segitiga Posisinya gak harus selalu disini Posisinya bisa dimana aja gitu kan Cuman tombolnya segitiga kayak gini Ya segitiga Kayak gitu Mati lagi gitu kan Ada yang disini gitu kan Kalau carry-carry gitu Biasanya dicabut disini Ada yang bentuknya bulet gitu kan Yang pasti segitiga gambarnya Kalau ini untuk wiper belakang Sebenernya macam-macam juga posisinya Kalau untuk wiper belakang Itu jarang dipakai sekali Ini untuk AC Macam-macam juga bentuknya Ini untuk Tuas bisa buat tuas nyalain rokok Ataupun buat charging Nah ini sama Kisi-kisi AC Jam Kisi-kisi AC juga Kemudian ini personeling Nanti kita belajar ke bawah juga ya Ini personeling Nah ini yang kita pindahkan Giginya Kalau untuk ini Semua manual sama ya Yang bergigi 5 Yang giginya sampai 5 sama Yang gigi 4 juga sama Cuman ada yang Mungkin mobil-mobil sekarang tuh ada Atau mobil-mobil besar Ada yang giginya banyak gitu kan Tapi standarnya ini Nih Dorong sini Tarik depan 1 Tarik ke belakang Ini dorong lagi Tarik ke belakang 2 Kayak gitu aja Sesuai ini aja Nanti kita ajarin lebih lengkapnya Pas tutorial mengemudi Atau pas jalannya aja ya Nah kemudian di bawah sini Di bawah sini Ini kotor ya Gak apa-apa ya teman-teman ya Aduh saya pakai sendal jepit juga lagi Ini untuk Sebelah kiri itu untuk Kupling Ini kanan Diinjek pakai kaki kiri Yang ini Rem Yang tengah-tengah tuh rem Diinjek pakai kaki kanan Yang ini Gas Diinjek pakai kaki kanan juga Jadi posisi kaki itu seperti ini Jangan lurus kayak gini Tapi seperti ini Nah bagian belakang kaki itu Sejajar dengan rem Jadi kalau perpindahan tuh gampang Tuh kayak gini Nah ini cara menggunakan ini Kalau kupling tuh diinjek Dalam banget Kalau ini Ya Seperlunya Gas juga seperlunya Gak usah terlalu kenceng Nah itu adalah bagian-bagian Dari Mobil Kemudian ini Kaca sepion ini Kaca sepion ini Kita gunakan untuk melihat ke belakang Seperti ini Nah ada yang jalankan di belakang Nah jadi terus Kalau misalkan kita mau berhenti Atau mau Ngerem Itu Ada baiknya Dilihat dulu sepion belakang ini Takutnya ada kendaraan yang dekat Atau apa Atau kita mau mundur Juga bisa lihat Sekaca sepion Dan juga Sepion Dalam Dan juga Sepion kiri kanan Nah posisi kaca sepion tuh Seperti ini teman-teman Bodi kita kelihatan Bodi mobil ya Bodi mobil kelihatan Dan juga bagian belakang kelihatan Agar kita bisa tahu Apa yang Sampai jarak terdekat Dengan mobil kita Nah ini Disini nih Belum kita jelaskan ya Ini Untuk RPM RPM tuh Biasanya ada di Apa namanya Tekanan mesin Atau Gas Kalau misalkan kita injek gas Dia akan naik Kita nyalain kali ya Mobilnya ya Nah Kalau kita injek gas Dia naik Nah ini 1000 RPM Ini kali 1000 ya Disini nih Kali 1000 Kali 1000 Ini Kalau 1 berarti 1000 RPM Ini 2000 3000 Ini batas udah limit banget Kalau misalkan sampai kesini Jadi kita Standar di 2 sampai 3000 aja Itu 3000 udah Kenceng banget Kalau untuk Menghemat bahan bakar Ini Ini maksimal kita 3000 Nanti kita jelaskan lebih lanjut Kalau ini untuk Meteran Apa namanya Bensin Kita matiin dulu Ini untuk bensin Kemudian ini untuk suhu Suhu mesin Kalau misalkan Ini standarnya Kalau mobil-mobil kayak gini Biasanya ada di tengah Kalau misalkan sudah kemerah ini Wah Sebaiknya teman-teman berhenti Kemudian cek Radiator Nah mungkin Radiatornya kosong Gak ada airnya Jadi suhu mesinnya itu Sudah sangat panas dulu Sudah sangat panas banget Dan harus didinginkan Kalau ini untuk kecepatan Untuk kecepatan Teman-teman bisa sampai 180 itu Bolehlah Terserah Teman-teman Tapi jangan ya Kita punya aturan di jalan Ini kalau nyalain banyak Ini untuk rem tangan Nah ini rem tangan belum di jelasin Nah ini adalah rem tangan Untuk turuninnya Kayak gini Diangkat sedikit Diangkat Tekan Ini kan kalau gak diangkat Gak bisa di tekan Diangkat dulu Ditekan Baru turun Kalau naikin tinggal tarik aja Kalau mau turunin Harus diangkat dulu Tekan Baru turun Nah kayak gitu ya teman-teman ya Gampang kan Terus Apa namanya Nanti kita ajarin Bagaimana seatbelt juga Itu sangat penting Karena banyak orang Yang gak tau Cara menggunakan seatbelt Nah ini ada Lampu untuk rem tangan Ini untuk Oli Kemudian ini untuk Baterai Dan ini untuk injeksi Injection Baterai atau aki Rem tangan Tekanan oli Nah kayak gitu teman-teman ya Kita ke Penggunaan Seatbelt Jadi banyak yang Tidak Tidak Tau bagaimana Cara menggunakan Seatbelt Atau Sabuk Pengaman Nah itu padahal Sangat penting banget ya teman-teman Sangat luar biasa Penting Tapi ya Masih banyak yang Tidak tahu Cara menggunakannya Apalagi yang belum bisa Mengemudi Nah Sebentar Kita pasin dulu Nah seatbelt Atau Sabuk pengaman Itu ini Kalau misalkan Mobil-mobil jenis Kayak gini Itu kayak elastis gitu Bisa ditarik Dan bisa balik lagi Otomatis sendiri Kemudian Ini posisi Menggunakan Seatbelt ini Teman-teman Adanya Banyak yang Kayak gini Atau Kayak gini Itu Salah banget ya teman-teman Jadi Ini posisi Badan kita Kurang jauh mungkin ya Oke Oke Nih Posisi badan kita Standby disini Gunakan tangan kiri Tarik Nah Tangan kanan masuk sini Ini tarik kesini Nah Kayak gitu Cara nguncinya Ini kan disini tuh ada tuh Ada tuasnya Kita masukkan ke Ini tuas laki Ini tuas perempuan Mungkin gitu ya Nah Kita Dorong aja kesini Kesitbel Tinggal dimasukkan aja Duh Nggak kelihatan nih Susah Nah Tinggal masukkan kayak gini Kalau untuk lepasnya gampang Tinggal Ini kan ada Bacaannya press Tinggal kita tekan aja Tuh Kayak gitu Masukin Sampai bunyi Kemudian lepas Nah Itu gampang Nah itu deh teman-teman Bagian-bagian dari mobil Pengenalan dari mobil Segitu mungkin kita anggap cukup dulu Kita akan Memperkenalkan juga nanti Mungkin nanti ya Next Kita akan kenalan dengan Roda Cara mengganti roda Dan lain sebagainya Oke Nah kali ini untuk Itu aja dulu Kita bakalan Lanjut nanti ke Tutorial mengemudi Oke Terima kasih banyak Sudah mampir Kalau ada pertanyaan Silahkan komentar Kalau ada kesalahan Tolong kasih tau di komen juga ya Terima kasih banyak Saya Dany Senapamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton